Apa? Setelah mendengar itu, ekspresi iblis yang tak terkalahkan berubah menjadi sangat jelek seolah-olah ada katak yang dimasukkan secara paksa ke dalam mulut mereka. Belum lagi suasana hati mereka saat ini. Bahkan disambar petir saja tidak cukup untuk menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Apa pepatah, saat hujan turun? Apa artinya menambahkan penghinaan pada luka? Inilah situasi saat ini. Baru saja, mereka masih dikejar oleh kekuatan dewa iblis sejati. Lusinan iblis yang tak terkalahkan telah mati. Sebelum mereka bisa mengatur nafas, serangan monster kosong telah tiba. Mengapa ada nasib buruk di dunia ini? Mustahil. Bukankah mereka mengatakan bahwa monster kosong membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk berkumpul? Mereka mungkin tidak dapat berkumpul bahkan setelah beberapa tahun. Bagaimana mereka bisa secepat itu? Iblis emas itu menjerit. Hampir menjadi gila karena ini jauh melampaui ekspektasinya. Ini sangat berbeda dari rencana sebelumnya. Kami hanya bisa mengatakan bahwa kami telah ditipu oleh monster kosong. Faktanya, mereka telah mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar. Mereka hanya menciptakan ilusi untuk menipu kami. Setan oranya itu mau tidak mau mengepalkan tangannya dengan rat. Hatinya sangat berat. Sialan, apakah ini kekuatan iblis kemalangan? Kami baru saja akan membunuh anak ini, tapi kemalangan datang silih berganti. Saya khawatir kita akan dibunuh oleh kekuatan kesialan sebelum kita bisa membunuh iblis kemalangan. Wajah iblis merah itu menjadi pucat. Ia tidak pernah merasa takut setelah hidup sekian lama, namun ia merasa merinding saat menghadapi kekuatan iblis kemalangan. Tidak ada yang bisa membayangkan ketakutan di hatinya saat itu. Meskipun kekuatan iblis kemalangan biasa saja, metodenya memanipulasi kekuatan kemalangan terlalu aneh dan menakutkan. Bahaya terbunuh ada di mana-mana. Itu sama sekali bukan konfrontasi langsung. Sebaliknya, ini adalah konfrontasi pada tingkat takdir. Akan ada sejumlah besar kemalangan yang turun setiap saat sampai ia membunuh iblis itu. Misalnya, mereka baru saja memutuskan untuk membunuh iblis kemalangan sesegera mungkin. Namun, monster kehampaan di kedalaman kehampaan telah tiba. Waktu terjadinya serangan terakhir jauh lebih awal dari yang mereka bayangkan. Mungkinkah ini dianggap suatu kebetulan? Tidak, jika itu hanya satu kejadian, itu hanya suatu kebetulan. Namun, kejadian seperti itu terjadi silih berganti. Ini bukanlah suatu kebetulan, itu adalah suatu keharusan. Ini semakin membuktikan betapa menakutkannya iblis kemalangan. Bajingan, aku sudah bilang kalau kita tidak bisa memprovokasi iblis kemalangan itu, kita tidak bisa memprovokasinya. Bahkan dewa iblis yang ingin membunuh iblis kemalangan itu telah dikalahkan, dan tak terhitung dari mereka yang mati. Kita hanyalah manusia setengah dewa. Bagaimana bisa? Kita berani mengatakan bahwa kita bisa membunuh iblis kemalangan itu. Iblis putih berkata dengan ngeri, Kalian hebat. Kalian bahkan mengatakan sesuatu tentang mencekik bahaya di buayan. Sial, kita bahkan belum mendekati iblis kemalangan itu, dan lebih dari separuh dari kita telah terbunuh. Sekarang keadaannya menjadi lebih buruk. Monster kosong menyerang kita secara massal, dan begitu banyak pembantu kita yang mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya khawatir kita akan terbunuh oleh segala macam kemalangan bahkan sebelum kita dapat melakukan apapun. Apa gunanya menolak? Tunggu saja kematianmu. Ia mengalami gangguan mental total. Sejujurnya, ia tidak setuju untuk melakukan kontak dengan iblis kemalangan. Bagaimanapun, itu adalah keberadaan yang tabu. Bahkan makhluk kuat seperti dewa iblis perlu berhati-hati dan menggunakan segala macam trik untuk menghadapi iblis kemalangan. Mereka hanyalah manusia setengah dewa. Di era dewa iblis, mereka hanyalah udang kecil. Namun, mereka berani menyombongkan diri karena berurusan dengan iblis kemalangan. Orang bodoh benar-benar tidak takut. Namun karena mereka semua satu kelompok, walaupun ada keberatan, mereka tidak bisa membantahnya. Pada akhirnya, ia hanya bisa mengikuti arus dan setuju untuk bertindak bersama dengan iblis lainnya. Jika ia mengetahui hal ini sebelumnya, ia akan lari sejauh mungkin. Omong kosong, kenapa kita masih ragu-ragu di sini? Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana menghadapi monster kosong yang menyerang itu. Setan merah mengertakkan gigi. Ia tidak berani kembali dan memprovokasi iblis kemalangan itu untuk saat ini. Ia bahkan tidak akan kembali ke reruntuhan dewa iblis untuk saat ini. Karena wilayah kekuasaan dewa iblis sejati menutupi seluruh reruntuhan dewa iblis. Jika mereka kembali, mereka mungkin akan segera dibunuh oleh kekuatan dewa iblis yang ada di mana-mana. Tapi jika mereka tidak bisa kembali ke reruntuhan dewa iblis, mereka hanya bisa dengan paksa menghadapi monster kosong itu. Kamu benar. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Segera kumpulkan iblis tak terkalahkan lainnya dan banyak iblis primordial. Biarkan mereka berkumpul dan bertarung melawan monster kosong itu. Kita pasti tidak bisa mati di tempat ini. Iblis emas itu mengepalkan tangannya. Mendengar ini, iblis lainnya mengangguk. Bagaimanapun, mereka adalah iblis tingkat setengah dewa. Meskipun mereka baru saja mengalami sedikit gangguan mental, mereka masih dapat dengan cepat mengatur ulang emosi mereka. Mengingat situasi saat ini, mereka tidak punya jalan keluar. Mereka hanya bisa bertahan di depan monster kosong itu sebelum mereka bisa mendiskusikan hal lain. Kalau tidak, tidak perlu membicarakan hal lain. Gemuru gelombang-gelombang. Pada saat ini, di luar neraka teratai hijau, monster kosong yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Mereka begitu padat sehingga tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Mereka seperti belalang. Tubuh mereka memancarkan aura jahat yang sangat besar dan menakutkan. Seperti awan gelap, awan itu langsung menutupi seluruh neraka teratai hijau. Seolah-olah monster besar hendak melahap neraka tingkat tinggi ini. Dentang. Dentang. Dalam sekejap, seluruh neraka teratai hijau berbunyi dengan suara bel. Ini adalah bel darurat yang menutupi seluruh neraka teratai hijau. Itu berarti ada monster kosong yang menyerang. Terlebih lagi, itu adalah serangan habis-habisan. Setiap kali bel berbunyi, bel bergema di kehampaan. Itu seperti suara jiwa, bergema bolak-balik. Tidak peduli dimanapun iblis itu berada, mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Sialan. Lonceng pemusnahan berbunyi. Banyak wajah iblis yang berubah. Mereka pernah mendengar bel semacam ini sebelumnya. Setiap kali berbunyi, banyak setan yang mati. Itu seperti sungai darah. Namun, bel kali ini berbeda. Tampaknya telah mencapai level tertinggi. Dengan kata lain, mereka akan menghadapi bahaya yang tak terbayangkan di era yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kata lain, monster kosong telah melancarkan serangan habis-habisan ke neraka teratai hijau kita. Tapi kenapa begitu cepat? Bukankah mereka bilang akan ada setidaknya setengah tahun atau bahkan satu tahun? Salah satu iblis primordial memiliki ekspresi jelek. Jelas, ada kesalahan dalam informasi. Banyak hal berubah begitu cepat sehingga kita tidak bisa memahaminya. Terlebih lagi, monster kosong sudah ada di sini. Tidak ada gunanya memikirkannya. Apakah menurutmu jika kita memohon belas kasihan, monster kosong ini tidak akan membunuh kita? Salah satu iblis purba berkata dengan suara yang dalam. Iblis dan monster hampa adalah ras yang tidak bisa didamaikan. Kita hanya bisa bertarung sampai mati dengan monster hampa ini. Jelas, tidak ada jalan keluar dalam situasi ini. Bahkan jika kita mundur, kemana kita bisa pergi? Ayo bertarung sampai mati dengan monster hampa ini. Aku tidak percaya monster hampa ini bisa membunuh kita semua. Setan-setan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Saat ini, Siaping sedang tinggal di kuil, tidak menyadari situasi di luar. 2622 Pada saat ini, suara mekanis datang dari dalam kuil. Aura kehidupan banyak kandidat telah menghilang. Manusia Siaping telah memperoleh hak untuk mewarisi dewa iblis sejati. Bip gelombang. Tiba-tiba, pintu cahaya emas besar terbuka di depan kuil. Tampaknya terhubung ke ruang dimensi lain. Hmm. Siaping bisa merasakan aura dewa iblis yang kuat datang dari kedalaman pintu cahaya. Itu mendistorsi kekosongan. Jelas sekali, tempat warisan sebenarnya dari dewa iblis sejati terletak di balik pintu cahaya. Jika seseorang tidak bisa lulus ujian, tidak ada yang bisa membuka pintu warisan dewa iblis sejati. Menguasai. Saat ini, suara banteng hijau terdengar. Warisan dewa iblis sejati memang sangat berharga. Jika itu ada di alam semesta, banyak sage yang tak terkalahkan akan menjadi gila karenanya. Namun, warisan ini terlalu berbahaya. Saya khawatir bahkan guru pun tidak akan bisa melewatinya. Ujian terakhir dari dewa iblis sejati. Baru saja, ia merasakan informasi tentang warisan dari jiwa Siaping. Ia langsung khawatir. Jika dia tidak bisa mewariskan warisannya, dia akan mencari kematiannya sendiri. Patung batu setan di aula adalah contoh bagus tentang apa yang terjadi pada mereka. Dari era dewa iblis hingga saat ini, banyak era telah berlalu. Setan kuat yang tak terhitung jumlahnya datang ke sini, tetapi tidak ada yang berhasil. Bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Tidak ada orang yang bisa mewarisinya. Terlebih lagi, menurut kondisi dewa iblis sejati untuk menerima warisan, meskipun banteng hijau malu untuk mengatakannya, tuannya adalah pembohong tingkat alam semesta. Berbohong sama alaminya dengan bernapas. Tidak peduli bagaimana kelihatannya, dia bukanlah kandidat untuk mewarisi kekuatan dewa iblis sejati. Dia benar-benar kebalikan dari kekuatan dewa iblis sejati. Oleh karena itu, ia merasa bahwa tuannya akan mengirim dirinya sendiri ke kematian jika ia menerima warisan terakhir. Tidak apa-apa, sebenarnya aku sudah memikirkan solusinya. Siaping tersenyum. Larutan, apa itu? Mendengar ini, banteng hijau itu tercengang. Ia tidak dapat menemukan solusi terhadap situasi saat ini. Tidak peduli bagaimana kelihatannya, itu adalah jalan buntu. Ada tiga syarat untuk bisa mewarisi kekuatan dewa iblis sejati. Syarat pertama adalah jangan pernah berbohong, syarat kedua adalah jangan pernah mengingkari janji, dan syarat ketiga adalah memiliki fisik yang cukup kuat. Ketiga persyaratan ini hampir mustahil untuk dicapai. Kata Siaping. Tetapi bagi saya, bukan itu masalahnya. Saya telah mengembangkan teknik dopelganger asal hebat. Saya dapat memadatkan sembilan dopelganger yang sama dengan tubuh utama saya. Dopelganger. Mendengar itu, tubuh sapi hitam itu bergetar, dan keterkejutan muncul di matanya. Seolah sambaran petir telah menembus kegelapan, menyebabkan pikirannya menjadi aktif. Benar, guru masih memiliki tiruannya. Sapi hijau dengan gembira berkata, avatar guru benar-benar berbeda dari avatar lainnya. Meskipun terpisah dari jiwa guru, namun berbeda dari tubuh utama. Ini seperti orang baru. Bahkan warisan dewa iblis pun tidak bisa mendeteksi perbedaan sebesar itu. Dengan cara ini, avatar guru dapat melewati syarat pertama dan kedua. Ia segera memahami apa yang dimaksud tuannya, yaitu membiarkan klonnya menerima warisan dewa iblis sejati, tetapi tidak menerima tubuh utamanya. Karena ia adalah avatar yang baru lahir, ia belum mengalami banyak hal dan belum melakukan kontak dengan bentuk kehidupan lain. Tentu saja, ia tidak perlu berbohong dan tidak pernah mengingkari janjinya. Lebih penting lagi, dopelganger yang dikondensasi siaping cukup kuat. Itu bahkan lebih kuat dari sage kuno biasa. Tentu saja, ia mampu menahan dampak besar dari warisan dewa iblis. Faktanya, bahkan jika tubuh utama siaping dapat menerima warisan dewa iblis, dia tidak akan menerimanya. Ini karena warisan dewa iblis membawa tanda kuat dari dewa iblis itu sendiri. Itu mewakili jalan terakhir. Jika seseorang menerimanya, mereka hanya bisa melanjutkan jalur yang telah diambil oleh dewa iblis dan tidak akan bisa menempuh jalur lain. Bagi para sage biasa, ini jelas merupakan hal yang baik. Ini menghemat banyak tenaga, dan mereka juga bisa melihat ujung jalannya. Namun, tidak demikian halnya dengan siaping. Dia tidak ingin terjebak di jalur ini di masa depan. Dia masih ingin menemukan jalannya sendiri, jadi dia pasti tidak akan terikat oleh warisan dewa iblis. Namun, berbeda dengan klonnya yang mewarisi kekuatan dewa iblis. Pertama-tama, ini tidak akan mempengaruhi masa depan badan utama. Pada saat yang sama, dia juga dapat menerima kekuatan penuh dari warisan dewa iblis, memperoleh manfaat besar, dan mengambil kesempatan untuk memahami arti sebenarnya dan misteri kekuatan dewa iblis. Yang paling penting, bahkan jika ada masalah dengan warisan dewa iblis, dia bisa membiarkan klonnya hancur dengan sendirinya. Bagaimanapun, dia bisa menyingkat klon lain kapan saja. Bagaimanapun juga, ini adalah metode yang sangat cocok. Tetapi guru sekarang memiliki tiga klon. Mereka adalah klon infernal golden crow, klon pohon dunia, dan klon gaia. Saya ingin tahu klon mana yang ingin guru lepaskan untuk menerima warisan. Sapi hijau itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak satupun dari mereka. Untuk memastikan tidak ada yang salah, aku berencana untuk menyingkat klon keempat dan membiarkan klon keempat masuk untuk menerima warisan dewa iblis yang sebenarnya. Kata Siaping. Saya ingin tahu klon mana yang guru rencanakan untuk dipadatkan. Sapi hijau itu sangat penasaran. Ada banyak garis keturunan di sekitar Siaping sekarang, seperti garis keturunan Black Hole Womb, garis keturunan Tauti, garis keturunan Korsbis, garis keturunan Naga Raksasa, garis keturunan Phoenix, garis keturunan Kilin, dan sebagainya. Ada juga berbagai garis keturunan spesies primordial. Dapat dikatakan bahwa ada terlalu banyak garis keturunan di sekitar Siaping. Salah satu dari mereka dapat digunakan sebagai avatar. Avatar Kunpeng. Siaping mengucapkan empat kata ini dengan acuh-ta'acuh. Avatar Kunpeng. Mungkinkah itu mayat makhluk mitos yang saya temui di alam cahaya kosmik terakhir kali, Kunpeng? Saya ingat guru sepertinya mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan darah dari mayat dewa Kunpeng. Mata sapi hijau itu membelalak. Dia tiba-tiba teringat akan hal ini. Sebelumnya di alam cahaya kosmik, Siaping melepaskan mayat dewa Kunpeng. Mayat ilahi ini mengeluarkan kekuatan ilahi, menyebabkan banyak binatang ilahi dan iblis neraka melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Tentu saja, di bawah pertarungan antara kedua belah pihak, bahkan mayat dewa ini pun rusak. Pada saat itu, Siaping mengirim avatar gaya untuk mengumpulkan darah yang mengalir keluar dari mayat mitos Kunpeng. Itu juga karena avatar gaya terluka parah. Namun, semua itu sepadan. Ini juga memungkinkan Siaping mendapatkan darah makhluk mitos Kunpeng. Ini adalah darah dewa. Nilainya sungguh tak terlukiskan. Sekarang setelah dia mendengar gurunya mengucapkan kata-kata ini, sepertinya dia ingin menggunakan darah mitos Kunpeng sebagai cetak biru untuk memadatkan avatar Kunpeng. Itu benar. Siaping mengangguk. Tapi kita akan segera masuk dan mewarisi kekuatan dewa iblis yang sebenarnya. Apakah masih ada waktu untuk menyingkat avatar keempat? Kata sapi hijau itu dengan suara yang dalam. Sederhana saja. Selama kita menggunakan jam abadi dan memperlambat waktu di area tertentu dalam klasik pegunungan dan lautan, satu detik di dunia luar akan setara dengan satu tahun di dalam. Dengan waktu satu tahun, kita bisa sepenuhnya menyingkat avatar Kunpeng. Siaping tersenyum sedikit. 2623. Jadi begitu, sepertinya guru sudah memikirkannya. Dia sangat teliti. Mendengar kata-kata ini, sapi hijau tiba-tiba menyadari. Ia juga mengingat betapa kuatnya jam abadi. Ia bisa menghentikan, memperlambat, dan mempercepat waktu dengan mudah. Meskipun menggunakan kemampuan ini membutuhkan energi yang besar, itu bukanlah apa-apa. Bagi pegunungan dan lautan klasik yang kaya, itu hanyalah setetes air dalam ember. Jika diinginkan, jam abadi dapat memperlambat waktu sampai batas tertentu. Sedetik di dunia luar berarti seratus tahun di dalam. Ini bukanlah masalah sama sekali. Oleh karena itu, Siaping punya banyak waktu untuk menyingkat klon keempat. Sapi hijau juga sangat terkesan. Bagi tuannya, apa yang dikhawatirkan sebelumnya bukanlah masalah besar sama sekali. Itu dengan mudah diselesaikan dalam sekejap. Tuan, kapan Anda akan mulai memadatkan klon keempat? Anda memerlukan bantuan saya untuk apa? Sapi hijau itu segera bertanya. Jika terjadi sesuatu, saya akan mulai memadatkan klon keempat sekarang. Adapun bantuan apa yang saya butuhkan, jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Masalah ini sangat penting. Siaping berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir, guru. Di dunia klasik pegunungan dan lautan, tidak ada yang bisa mengganggu guru. Sapi hijau itu penuh percaya diri. Suara mendesing. Memikirkan hal ini, Siaping tidak membuang waktu. Dia segera kembali ke dunia klasik pegunungan dan lautan dan pergi ke istana tempat dia biasa berkultivasi dalam pengasingan. Dia mengaktifkan kekuatan jam abadi. Centang gelombang, centang gelombang. Setelah menerima energi dalam jumlah besar, jarum jam-jam abadi mulai bergerak. Itu berputar sedikit demi sedikit, dan kekuatan ruang waktu yang tak terlihat langsung menyebar. Dalam sekejap, ruang waktu dalam radius ratusan juta mil membeku, dan aliran waktu diubah oleh kekuatan jam abadi. Ini hanyalah kekuatan yang menghancurkan bumi. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun takjub ketika melihat pemandangan ini. Kekuatan artefak ilahi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kekuatan dewa. Keduanya berada di atas hukum biasa. Karena itulah artefak ilahi menjadi harta karun sejati dari rastra atas. Di saat-saat kritis, mereka bisa langsung membalikkan keadaan. Itu setara dengan bom nuklir di bumi pada kehidupan sebelumnya. Tidak, kekuatannya seharusnya jauh lebih kuat daripada bom nuklir. Suara mendesing gelombang. Siapin duduk bersila dan langsung duduk di tanah. Dia mengeluarkan botol transparan yang berisi darah makhluk mitikal, Kunpeng. Darah ini adalah darah dewa, dan sepertinya memancarkan kekuatan dewa. Meskipun miliaran era telah berlalu, meskipun Kunpeng telah mati, ia masih sangat aktif dan korosif. Jika makhluk biasa diserang oleh setetes darah dewa, garis keturunan di tubuh mereka akan langsung berubah. Mereka akan menjadi kerabat makhluk mistis Kunpeng dan mendapatkan sebagian dari kekuatan Kunpeng. Namun, saat grid origin doppelganger diaktifkan, kekuatan misterius ini menjadi semakin mendalam. Itu membedah rahasia garis keturunan Kunpeng dan sepenuhnya menggabungkan kekuatan garis keturunan tersebut ke dalam doppelganger. Dalam sekejap mata, lebih dari satu tahun telah berlalu di kawasan pegunungan dan lautan klasik. Siapin terus-menerus menggunakan teknik klon asal besar untuk menganalisis kedalaman darah Kunpeng. Pada saat ini, dia akhirnya berhasil dan memadatkan klon keempatnya, klon Kunpeng. Dong. Tiba-tiba, makhluk yang tampak seperti ikan paus muncul di kampaan. Ia memiliki tubuh yang sangat besar dan memancarkan cahaya biru. Itu memancarkan aura mistis. Ini adalah Kunpeng yang legendaris. Sepertinya makhluk yang keluar dari era mitos. Siapapun yang melihat makhluk seperti itu pasti sujud dan menyembahnya. Rasanya seperti mimpi. Aku Kunpeng. Pikiran siaping tenggelam dalam klon Kunpeng. Dia menyadari bahwa dia telah berubah menjadi Kunpeng yang mistis. Kekuatan yang kuat dan hampir tak terkendali lahir di dalam tubuhnya. Dong. Tubuhnya bergerak sedikit, dan kekosongan di segala arah bergetar dan pecah seperti kaca. Suara kaca-kaca terdengar, dan gelombang kekuatan di tubuhnya sepertinya mengembun menjadi bentuk fisik. Kekuatan semacam itu dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet dan mengubah miliaran mil kehampaan menjadi bubuk. Kekuatan tubuhnya saja sudah pasti tidak kalah dengan makhluk yang diunggulkan oleh asal mula alam semesta di era ini, Gaiya. Jika makhluk yang diunggulkan asal usul alam semesta pada zaman ini adalah Gaiya, maka makhluk yang diunggulkan asal usul alam semesta pada zaman sebelumnya mungkin adalah Kunpeng. Ini terlalu cepat, terlalu kuat. Dengan suara deras, pikiran siaping bergerak, dan tubuh Kunpengnya langsung menyatu ke dalam kehampaan. Tanda Kunpeng yang padat muncul di permukaan tubuhnya. Itu adalah rune ruang waktu. Cahaya biru yang dipancarkan dari tubuhnya seakan menyatu dengan ruang waktu ke segala arah. Tidak ada kekuatan kehampaan yang dapat menahan tubuh Kunpeng. Sejujurnya, ras pembunuh terkuat, ras pembunuh bayangan, ras dengan bakat spasial terkuat, cacing lubang hitam, naga luar angkasa, dan makhluk sejenis lainnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bakat spasial Kunpeng. Ini adalah putra ruang waktu yang sebenarnya. Tidak, itu seharusnya bukan putra ruang waktu. Ia harus menjadi penguasa ruang waktu. Ini luar biasa. Xia Ping kagum. Ini adalah pertama kalinya dia merasa memiliki pemahaman mendalam tentang hukum ruang waktu. Di bawah pengaruh kekuatan garis keturunan Kunpeng, ruang di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi berbagai gelombang khusus. Kekuatan kehampaan di segala arah tampak bersorak. Dia telah memahami kekuatan ruang waktu seperti ikan yang tahu cara berenang. Ini adalah kemampuan ilahi bawaan. Dia tidak perlu mempelajarinya, dia secara alami telah mempelajarinya. Bahkan penghalang dunia, yang dikatakan mampu menghentikan segala sesuatu di dunia, tidak dapat menghentikan Kunpeng untuk berenang. Seolah-olah itu bisa menyatu dengan penghalang dunia hanya dengan sedikit gerakan. Bagi Kunpeng, ruang dan waktu seluruh alam semesta adalah jenis gelombang khusus. Tidak ada kekuatan ruang waktu yang dapat menahan pergerakan Kunpeng. Kebal. Mata Xia Ping berbinar. Saat dia memahami kekuatan Kunpeng, dia juga menyadari mengapa mitos Kunpeng adalah keberadaan paling bebas di alam semesta. Ini bukan hanya karena tidak ada kekuatan ruang waktu yang dapat menahan tubuhnya, tetapi bahkan jika ia diserang oleh kekuatan apapun, ia akan ditolak oleh Rune Kunpeng dan ditolak. Kulitnya adalah harta sihir pertahanan terkuat, dan bisa dikatakan kebal. Baik itu serangan fisik atau serangan energi, mereka tidak dapat menembus pertahanan Kunpeng. Tidak dapat menahan, kekuatan pantulan, pertahanan mutlak. Ini adalah makhluk mitos paling bebas di alam semesta, Kunpeng. Sebelumnya, ia juga mempelajari langkah Kunpeng, teknik perlindungan tubuh utara gelap, dan teknik tiada taraf lainnya, yang membawa manfaat dan manfaat besar bagi Xia Ping, namun teknik ini hanya meniru Kunpeng dan diciptakan darinya. Bagaimana mereka bisa membandingkannya dengan Kunpeng yang mistis dan nyata? Pada saat ini, Xia Ping dianggap telah benar-benar memahami misteri kekuatan magis ini. Dia telah menguasai semua kekuatan magis, dan bahkan meningkatkan kekuatan-kekuatan magis seni bela diri ini ke tingkat yang baru. 2624 Selain kemampuan tersebut, Xia Ping juga dengan cepat menemukan bahwa sepertinya ada lubang hitam besar jauh di dalam perut Kunpeng klone. Itu seperti perut seorang tauti yang bisa menyimpan banyak hal. Materi apapun yang masuk ke perut akan dimakan dan dimurnikan seluruhnya. Itu seperti jurang maut. Seolah-olah perut mampu memurnikan energi segala sesuatu di dunia. Ada aura kacau jauh di dalam yang sepertinya apapun yang masuk akan tercincang menjadi debu. Mungkin ini juga salah satu alasan mengapa Kunpeng begitu kuat. Ia bisa memperkuat dirinya sendiri melalui melahap dan memurnikan segala sesuatu. Dengan cara ini, ia dapat menyimpan sejumlah besar energi di dalam tubuhnya setiap saat, sehingga memungkinkannya bertarung tanpa mengendur. Kekuatan Kunpeng terlalu kuat. Ia memiliki potensi yang tak ada habisnya dan mungkin tidak lebih lemah dari naga leluhur, Phoenix, dan makhluk mitos lainnya. Xiaoping merasa bahwa pemahamannya tentang kekuatan Kunpeng telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, klon ini baru saja lahir dan masih dalam kondisi baru lahir. Sepertinya saya perlu meningkatkan kultivasi saya lebih jauh agar mampu menahan kekuatan warisan Dewa Iblis Sejati. Dia merenungkan langkah selanjutnya. Dalam sekejap mata, Xiaoping menghabiskan satu tahun lagi dalam pengasingan di dunia klasik pegunungan dan lautan. Selama periode waktu ini, klon Kunpeng miliknya telah melahap buah ciptaan dan mengintegrasikan energi buah ciptaan. Dalam sekejap, budidayanya telah meningkat kerana kuno abadi dan kekuatannya telah meningkat pesat. Pada saat ini, kekuatan klon tidak dapat lagi ditingkatkan dan telah mencapai kemacetan. Sudah waktunya untuk keluar. Xiaoping membuka matanya dan memutuskan untuk meninggalkan keadaan pengasingannya. Sejujurnya, dengan kekuatan jam abadi, meski dia tinggal di tempat ini selama ribuan tahun, hanya satu detik yang akan berlalu di dunia luar. Tidak masalah jika dia berkultivasi dalam waktu lama. Namun, ia merasa dengan kekuatannya saat ini, sudah cukup baginya untuk menghadapi segala macam kecelakaan. Dia tidak perlu terus berkultivasi. Dong. Memikirkan hal ini, dia mengambil langkah keluar dari domain ruang waktu yang dicakup oleh jam abadi. Pada saat yang sama, dia mengakhiri kekuatan jam abadi dan jarum jam di atasnya mulai berdetak. Tuan, apakah kamu berhasil? Banteng hijau memperhatikan Xiaoping yang telah keluar dari domain ruang waktu jam abadi. Itu tidak masuk. Lagi pula, jika makhluk hidup lain memasuki domain ruang waktu ini, konsumsi energinya akan meningkat. Rasanya tidak perlu memasuki domain jam abadi dan membuang banyak energi. Namun, baru satu detik berlalu. Itu terjadi begitu saja dalam sekejap mata. Ya, aku berhasil. Xiaoping mengangguk. Segera setelah itu, dia melepaskan klon Kunpeng miliknya. Namun, klon Kunpeng tidak mengungkapkan wujud aslinya. Sebaliknya, ia menjelma menjadi wujud humanoid yang terlihat persis sama dengan wujud aslinya. Seperti yang diharapkan dari seorang doppelganger yang terkondensasi dari garis keturunan rok yang mistis. Itu terlalu kuat. Sapi hijau merasakan tiruan Kunpeng. Dengan kekuatan roh artefak klasik pegunungan dan lautan, dia bisa langsung merasakan teror garis keturunan Kunpeng. Tampaknya samar-samar memancarkan gelombang kekuatan ilahi yang jauh melampaui semua orang suci. Bahkan dengan kekuatan artefak suci yang tiada taranya, ia tidak dapat menentukan kekuatan klon Kunpeng. Tampaknya berada di atas dirinya sendiri, yang langsung membuatnya takjub. Saya tidak tahu apakah semuanya akan berjalan lancar, tapi saya akan mencobanya. Xia Ping mengusap dagunya. Sambil berpikir, dia segera menyuruh klon Kunpengnya meninggalkan dunia klasik pegunungan dan lautan dan muncul di aula dewa-dewa iblis sejati. Sementara itu, tubuh utamanya tetap berada di dunia klasik pegunungan dan lautan untuk mengawasinya, untuk berjaga-jaga. Suara mendesing. Dalam sekejap, klon Kunpeng muncul di aula dewa. Karena hanya satu detik telah berlalu di dunia luar, formasi terbatas dan program tetap di aula ilahi tidak mendeteksi adanya kesalahan. Detik berikutnya, dia tidak ragu-ragu dan langsung melangkah ke pintu yang terang. Ledakan. Tiba-tiba, ruang berubah, dan bintang-bintang bergerak. Klon Kunpeng langsung muncul di ruang dimensi lain. Ini adalah istana yang bahkan lebih megah dari sebelumnya. Namun, meski istananya megah dan luas, namun kosong, seolah-olah berada dalam keadaan kacau. Di mana-mana berada dalam keadaan kehampaan, seolah-olah tidak ada apa-apa di tempat ini. Hmm. Dalam sekejap, klon Kunpeng menyipitkan matanya. Dia merasakan bahwa sebuah altar tinggi telah muncul di tengah-tengah istana ini, dan ada kristal berwarna darah seukuran kepalan tangan di altar tersebut. Kristal berwarna darah ini memancarkan aura iblis yang tak tertandingi, seolah-olah itu adalah dewa iblis itu sendiri. Kekuatan ratusan juta hukum nomologis muncul di kedalaman kristal, seolah-olah kristal berwarna darah ini adalah penggabungan dari hukum nomologis. Kompleksitasnya jauh melampaui imajinasi Siaping. Dia bisa merasakan bahwa kristal berwarna darah ini mengandung kekuatan dewa iblis yang tak tertandingi, seolah-olah semua esensi darah dan esensi dewa iblis telah dimasukkan ke dalamnya. Benda apa ini? Siaping mau tidak mau bertanya pada sistem. Tuan rumah, ini adalah warisan terakhir dari dewa iblis sejati. Kristal berwarna darah di atasnya adalah ketuhanan dewa iblis sejati. Sistem menjawab. Ketuhanan. Mata Siaping bersinar terang saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia bisa merasakan bahwa kedua kata ini sepertinya mengandung kekuatan tak dikenal yang mewakili rahasia sebenarnya dari makhluk kuat setingkat dewa iblis. Itu adalah kekuatan mengerikan yang benar-benar tidak masuk akal dan dapat memutarbalikkan hukum realitas. Apakah ketuhanan itu? Siaping sangat penasaran. Dia ingin tahu lebih banyak tentang kekuatan dewa iblis, dan dia secara naluriah merasa bahwa ini pasti akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Kekuatan Tuan Rumah tidak mencukupi dan dia tidak memiliki wewenang untuk mengetahuinya untuk saat ini. Sistem menjawab. Ini. Siaping tidak tahu harus berkata apa. Dia berpikir bahwa setelah dia naik level ke kondisi kuno abadi dan menjadi orang suci kuno, seharusnya tidak ada banyak hal yang bisa menghentikannya. Otoritasnya dalam sistem juga harus menjadi yang tertinggi. Tapi kelihatannya, dia masih jauh dari itu. Ledakan. Pada saat ini, sebelum Siaping dapat menanyakan hal lain, sebuah suara mekanis terdengar dari kedalaman kehampaan. Pewaris umat manusia, Siaping, silakan pergi ke altar pemorbanan dewa iblis dan terima warisan dari yang sejati dewa iblis. Tempatkan tanganmu di dalam kristal berwarna darah. Aduh. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Siaping tidak ragu-ragu saat tubuhnya melintas dan dia langsung muncul di platform tinggi. Dia datang ke tengah-tengah kristal berwarna darah. Pada jarak sedekat itu, dia bisa merasakan kekuatan besar dari dewa iblis sejati. Seolah-olah hanya dengan berdiri di sana, satu aliran aura sudah cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya dan menghancurkan kehampaan. Sekalipun itu adalah kekuatan hukum, ia tidak akan mampu bertahan melawannya. Di hadapan kekuatan dewa iblis, bahkan orang bijak yang tak terkalahkan pun tak lebih dari semut, tak mampu menahan satu pukulan pun. Tidak heran mengapa iblis-iblis yang tak terkalahkan itu mati secara tragis. Mereka bahkan tidak bisa bertahan sedetik pun sebelum mereka terkorosi oleh kekuatan dewa iblis sejati dan berubah menjadi patung-batu. Dong Di tempat yang tidak diketahui, Siaping merasakan tarikan kristal berwarna darah. Seolah dia tidak bisa mengendalikannya, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih kristal berwarna darah di telapak tangannya. 2625 Boom gelombang-gelombang Saat Siaping memegang kristal berwarna darah dengan tangan kanannya, dia segera merasakan bahwa sosok iblis telah muncul dari kedalaman kristal berwarna darah. Sosok iblis itu sepertinya sedang berdiri di sungai panjang sejarah. Itu memancarkan aura abadi seolah-olah itu adalah keberadaan unik di dunia. Kekuatan iblis yang tak tertandingi muncul dari tubuhnya. Gumpalan kekuatan iblis meresap ke setiap sudut tubuh Siaping dan bahkan ke dalam jiwanya. Ini, mata Siaping berbinar. Pada saat ini, suara ilusi dan sakral datang dari sosok iblis. Oh waris, pernahkah kamu berbohong dalam hidupmu, sekecil apapun kebohongan itu? Suara itu mendengung dan bergema di jiwa Siaping. Itu bergema bola balis seolah-olah ia memiliki kekuatan untuk mematuhi hukum. Hukum alam semesta di sekelilingnya terdistorsi secara paksa. Seluruh istana ditutupi oleh alam iblis. Seolah-olah hanya hukum dewa iblis yang dapat berlaku di area yang dicakup oleh alam iblis. Semua undang-undang lainnya sama sekali tidak efektif. Tidak. Siaping menenangkan dirinya dan segera menjawab. Oh waris, pernahkah kamu mengingkari janji dalam hidupmu, sekecil apapun janji itu? Suara itu terdengar lagi. Tidak. Siaping menjawab tanpa ragu-ragu. Hualala gelombang-gelombang. Tiba-tiba, kristal berwarna darah memancarkan cahaya tak berujung dan menyelimuti seluruh tubuh Siaping. Bahkan meresap ke dalam setiap bagian jiwanya dan setiap gumpalan ingatan jiwanya. Bahkan sungai sejarah yang tiada habisnya di masa lalu pun tersaji. Namun, karena Klon Kun Peng baru saja lahir dan tidak memiliki banyak sejarah, ia bahkan tidak banyak berhubungan dengan manusia. Oleh karena itu, pemeriksaan berakhir dalam sekejap. Detik berikutnya, suara ilusi terdengar lagi. Pemeriksaan selesai. Kata-kata pewaris benar. Anda telah lulus ujian dan memenuhi prosedur pewarisan dewa iblis yang sebenarnya. Dalam sekejap, kristal berwarna darah itu tampak hidup. Itu meleleh menjadi cairan merah dan langsung meresap ke tubuh Siaping melalui tangan kanannya. Kemudian, cairan berwarna darah itu terus menggeliat dan akhirnya meresap ke dalam lautan kesadarannya. Itu mengembun lagi dan berubah menjadi kristal berwarna darah seolah-olah telah menyatu dengan jiwanya. Kristal berwarna darah segera muncul di tengah dahinya. Itu memancarkan cahaya yang luar biasa dan energi yang sangat kuat dan sangat besar mengalir keluar dari kedalaman kristal berwarna darah. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, Siaping merasakan klon Kunpeng miliknya menerima energi yang sangat besar. Bagaikan lautan, energi mengalir ke setiap sudut klon Kunpeng. Jika dia adalah seorang sage biasa, dia akan meledak karena energinya. Namun, avatar Kunpeng berbeda. Awalnya itu adalah makhluk mitikal. Fisiknya sebanding dengan makhluk surgawi, atau bahkan jauh melebihi makhluk surgawi biasa. Begitu energi kristal berwarna merah darah memasuki tubuh klon Kunpeng, ia segera dimakan oleh perutnya yang tak berujung seperti lubang hitam, menjadikannya miliknya. Awalnya, energi Dewa Iblis mencoba untuk terus meningkatkan kekuatan klon Kunpeng miliknya. Namun, karena keterbatasan kekuatan tubuh utama, kekuatan ini ditekan dengan kuat pada level ini. Terlebih lagi, energi dalam jumlah besar ini dengan mudah dimakan dan diserap oleh klon Kunpeng. Setiap sel dalam tubuh klon Kunpeng dapat mengandung energi berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan makhluk lainnya. Apalagi perutnya yang seperti lubang hitam menelan segala yang menghadangnya. Pada akhirnya, energi Dewa Iblis tidak mau menyerah dan hanya bisa kembali ke kristal berwarna merah darah. Namun, hal terpenting tentang kristal berwarna merah darah bukanlah energi Dewa Iblis. Sebaliknya, itu adalah kristal berwarna merah darah itu sendiri. Tampaknya itu merupakan penggabungan dari kekuatan nomologis yang tak terhitung jumlahnya, kristalisasi tertinggi setelah disublimasikan. Melalui kristal berwarna merah darah, Siaping merasa pemahamannya tentang hukum alam semesta telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Itu seperti ujian buku terbuka, di mana dia mengetahui jawaban atas semua jenis pertanyaan. Samar-samar, melalui kristal berwarna merah darah, dia sepertinya mengetahui jalan dari Dewa Iblis sejati. Ini adalah jalan sejati yang menerobos semua ilusi dan memahami satu-satunya jati diri. Di atas langit dan bumi, hanya dia yang tertinggi. Menarik. Perasaan ini sepertinya sangat familiar. Ini seperti saat aku pertama kali mendapatkan kekuatan garis keturunan gagak emas neraka. Siaping menyipitkan matanya, dia menyadari bahwa dia sepertinya telah merasakan kekuatan warisan yang sama sejak lama. Ketika dia masih sangat lemah, dia telah memperoleh garis keturunan gagak emas neraka melalui kekuatan sistem. Namun, karena penindasan sistem, kekuatan garis keturunan gagak emas neraka tidak langsung menyebabkan tubuhnya meledak. Itu memungkinkan budidaya dan tubuhnya tumbuh perlahan, perlahan beradaptasi dengan kekuatan gagak emas neraka yang semakin kuat. Sekarang, kekuatan Dewa Iblis Sejati tetap sama. Setelah ditekan oleh klon Kun Peng miliknya, kekuatan ketuhanan Dewa Iblis Sejati juga ditarik kembali dan dikembalikan ke ketuhanan. Itu perlahan-lahan mengubah tubuh klon Kun Peng, memungkinkan klon Kun Peng perlahan beradaptasi dengan kekuatan Dewa Iblis Sejati. Apalagi dengan bimbingan kekuatan ketuhanan, budidaya klon Kun Peng pasti akan lancar. Ketika mencapai puncak kekuatan Dewa Iblis Sejati, tidak akan ada hambatan untuk dibicarakan. Mungkinkah aku juga melahap ketuhanan gagak emas neraka saat itu? Siaping mau tidak mau memikirkan hal ini. Pada saat ini, sistem tampaknya telah merasakan pikiran Siaping dan berkata, Tuhan rumah, apa yang Anda telan saat itu bukanlah ketuhanan. Sebaliknya, itu adalah kekuatan sebenarnya dari garis keturunan yang Anda peroleh setelah sistem melunakkan dan menghilangkan kotoran. Dan pemurnian menyeluruh, itu bukanlah jalan gagak emas neraka. Itu tidak akan mempengaruhi masa depan Tuhan rumah dengan cara apapun. Itu berarti ketuhanan benar-benar berbeda dari kekuatan garis keturunan yang disediakan oleh sistem. Itu adalah kekuatan yang lebih murni. Adapun mengapa berbeda, tidak dijelaskan. Siaping menganggup dan tidak melanjutkan bertanya. Faktanya, tampaknya ketuhanan setiap Dewa Iblis harus diuji. Itu perlu diakui oleh Dewa Iblis sebelumnya sebelum bisa diwariskan. Itu setara dengan pewaris Dewa Iblis sebelumnya. Namun, dia telah memperoleh garis keturunan gagak emas neraka tanpa tes apapun dan langsung mewarisinya. Ini benar-benar berbeda dari warisan Dewa Iblis biasa. Dapat dikatakan bahwa metodenya tampaknya lebih menguntungkan. Seolah-olah dia telah memperoleh semua manfaatnya, tetapi dia tidak bertanggung jawab dan tidak memikul kewajiban apapun. Beberapa hari berlalu, Siaping telah tenggelam dalam proses menyempurnakan kekuatan Dewa Setan Sejati. Setelah beberapa hari pemurnian, klon Kunpeng dapat dianggap telah menguasai sebagian dari kekuatan Dewa Iblis sejati. Ya, kuil ini sepertinya telah saya perbaiki. Namun, yang mengejutkannya adalah setelah dia memurnikan kristal berwarna darah ini, dia menemukan bahwa dia juga telah menguasai kuil yang sebenarnya ini. Dia telah menjadi penguasa kuil ini. Tampaknya kuil ini sendiri adalah harta ajaib yang sangat kuat. Bagaimanapun, ini adalah kediaman Dewa Setan Sejati. Jika tidak cukup kuat, bagaimana bisa menahan kekuatan Dewa Iblis sejati? Bagaimana mungkin ia tidak membusuk setelah ratusan juta era? Bagaimana mungkin masih terlihat seperti baru dibangun? Apalagi candi ini sendiri menggunakan kekuatan ketuhanan sebagai sumber energinya. Ketuhanan Dewa Iblis sejati ini melahap kekuatan asal mulan neraka, memungkinkan formasi pertahanan kuil selalu berada pada puncaknya. Bahkan setelah melalui bencana yang tak terhitung jumlahnya, ia masih kuat dan tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan luar apapun. Pemimpin Sekte Ketiga 2626 Aku tidak bisa memindahkannya. Namun, Siaping segera menyadari bahwa dia tidak bisa memindahkan kuil kebenaran. Seolah-olah candi telah lama menyatu dengan ruang ini dan telah terpasang sepenuhnya pada tempatnya. Meskipun dia adalah pemilik kuil ini dan dapat mengontrol formasi pembatas di sini serta mengontrol pintu masuk dan keluar sesuka hati, dia tidak dapat memindahkan kuil tersebut keluar. Terlebih lagi, jika klon Kun Peng miliknya mati secara tidak sengaja, percikan ilahi dari Dewa Iblis sejati akan kembali ke kuil kebenaran dan menunggu Dewa Iblis sejati berikutnya. Dapat dikatakan bahwa klon Kun Peng miliknya hanyalah penerus Dewa Iblis sejati dan bukan pengontrolnya. Mungkin setelah dia sepenuhnya mengendalikan kekuatan percikan ilahi, dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan kuil ini. Namun, saat ini, dia tidak memiliki kemampuan tersebut. Hmm, apa ini? Namun, siaping menemukan bahwa ada bola hitam kacau jauh di dalam inti kuil ini. Lingkungan kacau ini sangat aneh dan sepertinya menyimpan kekuatan Dewa Iblis sejati dalam jumlah besar. Miliaran helai kekuatan Dewa Iblis bergulung seperti kekacauan. Itu sangat misterius dan tak terduga, membuat hati seseorang bergetar. Energi ini sebenarnya adalah akumulasi kuil kebenaran melalui percikan ilahi yang melahap sumber energi neraka selama era yang tak terhitung jumlahnya. Itu bisa mengerahkan kekuatan Dewa Iblis sejati pada tingkat tertentu. Karena kekuatan inilah mereka mampu melakukan penilaian di kuil dan membasmi sepenuhnya musuh yang mencoba menghancurkan kuil, mengubahnya menjadi abu. Bahkan Dewa Iblis pun takut dengan kekuatan pertahanan kuil kebenaran. Beberapa hari berlalu. Menarik, ini adalah kemampuan Dewa Iblis sejati. Saat siaping dengan cermat mempelajari kuil kebenaran, matanya berbinar. Dia akhirnya mempelajari bagian dari kemampuan Dewa Iblis sejati. Ini adalah kemampuan yang agak menakutkan. Kemampuan pertama disebut mengubah salah menjadi benar. Apapun yang dikatakan Dewa Iblis sejati pasti benar. Bahkan jika itu salah sebelumnya, setelah Dewa Iblis sejati mengatakannya, masalah itu pasti akan menjadi kenyataan. Misalnya, Dewa Iblis sejati berkata di Ciliokosem kecil bahwa hanya laki-laki yang bisa memiliki anak dan perempuan tidak. Kemudian, laki-laki pasti akan memiliki anak dan perempuan sama sekali tidak bisa, dengan paksa mengubah hukum materi dan kehidupan. Misalnya, ketika dia datang ke sebuah keluarga kuno dan bertemu dengan ahli waris dari keluarga kuno, dia dapat langsung mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang pengemis dan bahwa dialah ahli waris yang sebenarnya. Kemudian, dia akan menjadi pewaris sejati, dan pewaris aslinya akan menjadi pengemis jalanan. Ingatan setiap orang akan diubah dan diubah dari salah menjadi benar. Misalnya, jika Dewa Iblis sejati datang ke alam semesta nyata dan mengatakan bahwa dia adalah pemimpin umat manusia, maka dia pasti akan menjadi pemimpin umat manusia. Dari kelahirannya hingga pertumbuhannya hingga puncaknya, ingatan palsu akan terukir dalam ingatan semua makhluk hidup. Tak seorang pun akan meragukan bahwa memutar benang karma dengan paksa akan membuat semua makhluk hidup di alam semesta berpikir bahwa orang ini adalah pemimpin umat manusia. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kemampuan yang bahkan lebih menakutkan daripada kata-kata emas dan kata-kata giyok. Ini adalah kekuatan Dewa Iblis. Murid siaping mengerut dan tubuhnya gemetar. Dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang di bawah level Dewa, baik itu orang suci atau manusia, begitu rentan di hadapan para ahli di level Dewa Iblis. Mereka seperti debu. Jika Dewa Iblis datang ke alam semesta nyata, dia akan dapat dengan mudah menghancurkan ras puncak seolah-olah dia akan menghancurkan seekor semut. Kekuatan mengubah ingatan, mengubah kenyataan, dan membalikkan sebab dan akibat saja sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Ini adalah kekuatan Dewa Iblis yang bahkan orang suci pun tidak dapat bayangkan. Tidak ada hukum yang mampu menolaknya. Jika Dewa Iblis sejati mendatangi umat manusia dan langsung menggunakan kekuatan Dewa Iblis tersebut untuk menggantikan dirinya sebagai pemimpin umat manusia yang dipuja oleh puluhan ribu orang, maka ia dapat dengan mudah menghancurkan umat manusia. Lagi pula, siapa yang bisa meragukan bahwa pemimpin yang dihormati oleh puluhan ribu orang dan telah menyelamatkan umat manusia berkali-kali ini sebenarnya adalah Dewa Iblis. Kekuatan ini saja sudah cukup untuk mempermainkan semua makhluk hidup di alam semesta. Tentu saja, semakin banyak benang karma yang terlibat, semakin besar kekuatan yang harus dikonsumsi oleh Dewa Iblis sejati. Mengubah ingatan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta seperti ini akan membutuhkan energi yang sangat besar. Namun, bagi Dewa Iblis sejati dalam kondisi puncaknya, terlalu mudah untuk melakukan hal seperti itu. Tidak ada apa-apanya. Kemampuan kedua. Siaping menyipitkan matanya. Itu hanyalah kemampuan pertama dari Dewa Iblis sejati. Ia masih memiliki kemampuan kedua, dan itu adalah dunia kebohongan. Jika kebohongan diulang 10 ribu kali, maka itu akan menjadi kebenaran. Kebohongan akan menjadi kenyataan jika lebih banyak orang mempercayainya. Tiga orang akan menjadi harimau, dan perkataan masa akan menjadi emas. Di bawah selubung kekuatan Dewa Iblis, meskipun rumor dan fitnah di jalanan adalah palsu, semakin banyak orang yang mempercayainya, semakin banyak orang yang akan mempercayainya. Maka, hal ini akan menjadi kenyataan. Misalnya, legenda manusia pembunuh Iblis yang misterius dan abadi, meskipun itu salah, selama cukup banyak orang yang mempercayainya, manusia pembunuh Iblis akan menjadi kenyataan dan keluar dari dunia kebohongan. Kemampuan ini dapat mengubah legenda, mitos, dongeng, cerita hantu, cerita horor, fabel, dan kebohongan lainnya yang tak terhitung jumlahnya menjadi kenyataan, mewujudkannya dari kepalsuan. Ini adalah dunia kebohongan. Makhluk hidup atau objek apapun yang dimanifestasikan secara otomatis akan menjadi ketergantungan Dewa Iblis Sejati dan dikendalikan oleh Dewa Iblis Sejati. Karena itu, ada cukup banyak makhluk hidup yang menyebut negara yang diperintah oleh Dewa Iblis Sejati sebagai kerajaan dongeng, dunia mitos. Kemampuan ketiga adalah janji Dewa Iblis. Siaping mengepalkan tangannya, setelah janji dibuat dengan Dewa Iblis Sejati, sama sekali tidak ada ruang untuk mengingkari dan keadilan mutlak. Siapapun yang berbohong akan mendapat balasan, dan siapapun yang melanggar janji akan mati. Karena kemampuan inilah Dewa Iblis Sejati dianggap sebagai Dewa Iblis netral selama era Dewa Iblis. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya memohon kontrak kepada Dewa Iblis Sejati sebagai jaminan keadilan. Bahkan makhluk setingkat Dewa Iblis pun perlu meminta bantuan Dewa Iblis Sejati, karena kekuatan ini juga memiliki efek yang sama pada Dewa Iblis, tidak membeda-bedakan makhluk hidup. Lagipula, berbohong adalah hal yang lumrah di dunia neraka. Tidak ada yang akan mempercayai kata-kata Iblis, bahkan Dewa Iblis pun tidak. Satu-satunya hal yang bisa menjamin rasa saling percaya adalah kontrak Dewa Iblis Sejati. Dan semakin banyak kontrak yang dimiliki Dewa Iblis Sejati, semakin kuat jadinya, dan semakin cepat pertumbuhannya. Sangat kuat. Siaping kagum. Dewa Iblis yang begitu kuat bisa dibilang merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di matanya. Bahkan di antara banyak Dewa Iblis, Dewa Iblis Sejati mungkin yang terkuat. Namun meski begitu, Dewa Iblis Sejati masih jatuh. Kekuatan macam apa yang bisa menyebabkan Dewa Iblis Sejati jatuh? Dia benar-benar tidak dapat memahami hal ini. Namun, ini juga membuatnya merasa sedikit menghormati kekuasaan. Tidak peduli di alam mana dia berada, akan selalu ada eksistensi yang lebih kuat darinya di alam semesta ini, jadi dia harus berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan, dia tidak boleh gagal total. 2627 Selain ketiga kemampuan ini, Siaping tidak menemukan kemampuan lain. Mungkin dia belum cukup kuat, jadi dia tidak bisa menemukan kemampuan yang lebih kuat untuk saat ini. Kemampuan ini bisa digunakan oleh klon Kunpeng, tapi tidak akan sekuat milik Dewa Iblis. Paling-paling, serangan-serangan itu bisa memengaruhi para ahli di bawah level Sein Kuno. Namun, kekuatan Dewa Iblis yang tersimpan di kedalaman kuil berbeda. Itu pada dasarnya adalah kekuatan paling mendasar yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis Sejati. Setelah terakumulasi selama miliaran era, kekuatan ini menjadi relatif kuat. Siaping bisa menggunakan kekuatan Dewa Iblis di kuil untuk melepaskan sebagian dari kekuatan Dewa Iblis Sejati pada puncaknya. Namun, kekuatan Dewa Iblis hanya cukup untuk dia gunakan tiga kali. Jika dia menggunakannya tiga kali, kekuatan Dewa Iblis di kuil akan habis. Dia hanya bisa menggunakannya sebagai kartu truf. Hmm. Tiba-tiba, jantung Siaping berdetak kencang. Perasaan ilahinya merasakan keinginan besar yang tak terlukiskan yang sepertinya mengalir dari kedalaman kehampaan. Itu menerobos formasi kuil yang membatasi dan mencapai lautan kesadarannya secara langsung. Tiba-tiba terdengar suara kosong. Pewaris Dewa Iblis, tolong selamatkan neraka terate hijau. Siapa kamu? Siaping kaget. Dia tidak menyangka akan ada eksistensi yang bisa menembus formasi terbatas kuil dan menghubunginya secara langsung. Dia dapat merasakan bahwa orang yang berbicara dengannya adalah orang yang berkehendak besar dan tidak terbatas. Akulah wasiat asli neraka terate hijau. Jawab keberadaan kosong itu. Apa? Siaping menyipitkan matanya. Dia sedikit terkejut. Dia pernah menyatu dengan beberapa pesawat neraka tingkat rendah sebelumnya. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan sumber pesawat dari pesawat neraka ini, mereka tidak memiliki kemauan sendiri. Namun, pesawat neraka tingkat tinggi ini berbeda. Ia sebenarnya memiliki kemauan yang lemah. Sungguh sulit dipercaya. Mengapa kamu ingin aku menyelamatkan neraka terate hijau? Siaping bertanya. Dia sudah berada di peninggalan dewa iblis selama ini, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Monster-monster kehampaan telah menembus pertahanan neraka terate hijau. Miliaran monster kehampaan telah membunuh mereka untuk masuk ke neraka terate hijau. Setan-setan yang tak terhitung jumlahnya telah mati. Monster-monster kehampaan ini melahap asal-usul neraka terate hijau. Jika kita tidak berhenti mereka, neraka terate hijau akan runtuh seluruhnya dan dimakan oleh monster-monster kosong ini. Eksistensi kosong berkata dengan suara rendah. Ledakan. Dalam sekejap, Siaping merasakan lautan kesadarannya tiba-tiba meledak. Sejumlah besar informasi dikirimkan kepadanya. Tiba-tiba, gambaran muncul di kedalaman lautan kesadarannya. Tiba-tiba, dia seperti melihat pemandangan nyata. Ratusan juta, bukan, miliaran, puluhan miliar monster hampa terbang dari kehampaan yang jauh. Mereka begitu padat sehingga jumlahnya hampir tak terhitung. Setiap monster hampa adalah eksistensi abadi yang tidak takut mati. Mereka menyerang ke depan satu demi satu, menghancurkan formasi terbatas neraka terate hijau dengan panik. Iblis neraka terate biru melakukan yang terbaik untuk melawan, tetapi setelah beberapa hari, mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Monster kosong menerobos pertahanan mereka. Pada akhirnya, iblis yang tak terhitung jumlahnya di neraka terate biru dibantai oleh monster kosong. Ada korban yang tak terhitung jumlahnya, dan lebih dari separuh iblis alam tak terkalahkan terbunuh atau terluka, apalagi iblis alam primordial. Seluruh neraka terate hijau berada dalam kondisi yang mengerikan. Satu demi satu daratan dihancurkan oleh monster kehampaan. Monster-monster kosong itu melahap esensi neraka terate hijau, menyebabkan daratan meratap dan meratap kesakitan. Jika ini terus berlanjut, seluruh neraka terate hijau akan hancur dan lenyap dari neraka. Karena situasi ini, naluri bertahan hidup neraka terate hijau muncul. Setan mati yang tak terhitung jumlahnya mengumpulkan kengganan mereka setelah mereka mati, mencari satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka merasakan keberadaan Xiaoping, yang telah memperoleh warisan dewa iblis, dan segera menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menerobos formasi terbatas yang tak terhitung jumlahnya, berbicara dengan Xiaoping dari akhir ruang dan waktu. Jadi begitu. Xiaoping merasakan gambar-gambar ini dan segera memahami apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Ternyata saat dia mendapatkan warisan dewa iblis, sepertinya monster kehampaan melancarkan serangan habis-habisan ke neraka terate hijau. Neraka terate hijau sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan karena dia, mereka membunuh lusinan iblis alam tak terkalahkan. Ini setara dengan melemahkan kekuatan tempur neraka terate hijau. Hasilnya bisa dibayangkan. Setan neraka terate hijau runtuh dengan satu sentuhan, dan ada banyak korban jiwa. Adapun iblis dan iblis tingkat tinggi di atas alam primordial, mereka segera melarikan diri dari neraka terate hijau ketika mereka melihat situasinya buruk, hanya menyisakan iblis yang tidak dapat melarikan diri. Bagaimanapun, iblis alam primordial dan iblis alam tak terkalahkan dapat bertahan hidup dalam kehampaan. Bahkan jika mereka tidak dapat bertahan hidup di neraka terate hijau, mereka masih bisa menuju ke alam neraka tingkat tinggi lainnya. Mereka tidak akan membiarkan diri mereka digantung di pohon. Tanpa iblis tingkat tinggi yang menghalangi di depan, iblis yang tersisa bahkan tidak bisa menandinginya. Menghadapi monster hampa yang seperti air pasang dan belalang, iblis neraka terate hijau hampir dibantai seluruhnya. Pada saat ini, seluruh neraka terate hijau dipenuhi dengan ratapan, dan ada banyak korban jiwa. Pantas saja aku tiba-tiba merasakan kekuatan malapetaka di tubuhku meningkat pesat. Begitu banyak iblis yang mati. Saat ini, Xiaoping juga merasakan ada awan gelap menutupi kepalanya. Kemalangan yang tak ada habisnya berkumpul di atas kepalanya, dan seolah-olah dia adalah pusat-pusaran kemalangan. Gumpalan aura kemalangan mengembun, dan di kedalaman awan gelap, ada banyak roh jahat dan kerangka yang berguling dan mengaum. Seolah-olah roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul, dan mereka dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang tak ada habisnya. Tanpa ragu lagi, setelah monster hampa melahap sumber seluruh neraka terate hijau, musuh mereka berikutnya pasti adalah dia. Ini adalah petunjuk dari kekuatan kemalangan. Kemanapun dia melarikan diri, monster-monster kosong ini akan menemuinya di bawah bimbingan kekuatan kesialan. Aku harus memikirkan cara untuk membunuh monster kosong ini. Kalau tidak, yang mati berikutnya adalah aku. Xiaoping menyentuh dagunya. Sejujurnya, dia sudah berbagi kehormatan dan aib neraka terate hijau. Bagaimanapun juga, tubuh aslinya berada di reruntuhan Dewa Iblis, di neraka terate hijau. Tidak ada tempat untuk lari. Bahkan jika dia meninggalkan reruntuhan Dewa Iblis, masih ada sekelompok monster kosong yang menjaga di luar. Jika dia tidak membunuh monster kosong ini, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Membantu neraka terate hijau sama dengan membantu dirinya sendiri. Tapi bagaimana aku harus membunuh begitu banyak monster hampa? Bahkan iblis dari alam tak terkalahkan tidak bisa menghentikan mereka. Bisakah aku menghentikan mereka? Xiaoping sangat meragukan hal ini. Kehendak neraka terate hijau sepertinya telah merasakan pikiran Xiaoping, dan berkata, Oh waris Dewa Iblis sejati, tolong jangan khawatir tentang ini. Kekuatan kuil ini berada di luar imajinasi. Jika Anda mengaktifkan kekuatannya dari kuil ini sedikit, kamu akan segera dapat melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan, dan kamu akan mampu menghadapi monster-monster kosong ini. 2628 Pada saat yang sama, di neraka terate hijau, monster kosong yang tak terhitung jumlahnya telah sepenuhnya mengambil alih neraka ini. Mereka seperti belalang yang berkeliaran di mana-mana di neraka terate hijau, memburu Iblis yang tersisa di neraka terate hijau dan melahap intisari neraka terate hijau. Seluruh neraka terate hijau berada dalam keadaan meratap, seolah-olah cacing raksasa yang tak terhitung jumlahnya sedang menghisap darahnya. Di mana-mana dalam keadaan bobrok, seolah-olah akan runtuh. He he, Iblis-iblis bodoh ini. Mereka pikir mereka bisa menghentikan kita monster kosong dengan alam neraka tingkat tinggi. Mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Kami telah menyerang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kami akhirnya berhasil hari ini. Selama kami melahap sumber energi neraka terate hijau, kekuatan monster kosong kami akan meningkat pesat. Segera, segera, selama kita terus menyerang, seluruh dunia neraka akan menjadi milik kita monster kosong. Dunia ini pada akhirnya akan menjadi milik kita. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari kita. He he, perasaan melahap sumber energi neraka sungguh luar biasa. Saya benar-benar ingin terus melahap lebih banyak alam neraka tingkat tinggi. Itu sungguh kelesatan yang luar biasa. Sepertinya masih banyak setan yang tersisa di neraka terate hijau. Beberapa berhasil lolos dari jaring. Cuma gatal saja. Saat kita melahap sumber energi neraka terate hijau, seluruh neraka terate hijau akan hancur total. Semua makhluk hidup akan lenyap. Tapi sepertinya ada peninggalan Dewa Iblis di neraka ini. Ada kekuatan Dewa Iblis yang kuat dan misterius di sana, dan bahkan ada sungai mata air kuning. Mungkin kita bisa mengujinya. Jangan pergi ke sana. Apakah kamu sudah melupakan pelajaran menyakitkan itu? Kami dengan gegabuh memasuki peninggalan Dewa Iblis, dan pada akhirnya, kami monster batal menderita kerugian besar. Karena kami tidak bisa masuk, kami biarkan saja ada. Memang benar. Jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tujuan kami adalah menghancurkan neraka terate hijau dan menduduki sebagian darinya. Jangan pedulikan hal-hal lain. Tetapi tampaknya beberapa Iblis berhasil melarikan diri kali ini. Kami tidak membunuh semua Iblis tingkat tinggi. Tidak masalah. Melahap sumber energi neraka adalah hal yang paling penting. Selama semua alam neraka lenyap, Iblis-Iblis ini tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Pada waktunya, mereka tidak akan mempunyai tempat untuk berpijak, dan mereka pasti akan mati. Itu benar. Mereka berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja setelah mereka melarikan diri, tetapi mereka tidak tahu bahwa kematian tidak bisa dihindari. Ini hanya masalah waktu. Tanpa perlindungan dari alam neraka, Iblis-Iblis ini tidak punya tempat untuk bersembunyi. Cepat atau lambat nanti, kita akan melahap semuanya. Jika kulit tidak ada, bagaimana rambut bisa menempel padanya? Setan-setan ini tidak memahami hal ini. Kekalahan mereka hanya masalah waktu. Banyak monster kosong berdiskusi satu sama lain. Gelombang fluktuasi unik muncul di kedalaman kehampaan. Mereka saat ini berbicara dalam bahasa void, bahasa unik bagi mereka. Karena fluktuasi unik ini sulit dideteksi dan didengar oleh Iblis, Iblis percaya bahwa monster hampa ini tidak dapat berbicara sama sekali. Faktanya, bukan karena mereka tidak dapat berbicara, tetapi mereka meremehkan komunikasi dengan setan. Di mata mereka, setan adalah mangsa, ternak dipelihara di satu tempat. Gemuruh gelombang-gelombang. Tepat pada saat ini, aura menakutkan, misterius, mulia, dan kuno langsung menyelimuti seluruh neraka terate hijau. Dari dalam keluar, luasnya ratusan juta tahun cahaya. Semua monster hampa yang memasuki neraka terate hijau langsung merasakan jantung mereka berdebar-debar. Ekspresi khawatir muncul di lubuk hati mereka yang paling dalam, seolah-olah mereka telah menjadi sasaran kekuatan Dewa Iblis. Di kedalaman kehampaan, mata Dewa Iblis melihat ke bawah dari atas, dingin dan tanpa emosi, seolah-olah memandang segalanya sebagai anjing. Semua monster hampa merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka, seolah-olah waktu dan ruang telah membeku pada saat ini. Sial, kekuatan macam apa ini? Dewa Iblis, inilah kekuatan Dewa Iblis. Sial, apa yang terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa kekuatan Dewa Iblis tidak ada di neraka terate hijau? Mengapa kecelakaan seperti itu bisa terjadi? Siapa yang memicu kekuatan Dewa Iblis? Siapa itu? Siapa yang ingin berurusan dengan kita? Semua monster kosong langsung ketakutan dan panik. Kekuatan ini kuno, mulia, dan di atas segalanya. Tampaknya ia dipenuhi dengan hukum alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Meski dikenal sebagai monster abadi, mereka tetap ketakutan saat berhadapan dengan kekuatan Dewa Iblis kuno. Mereka merasakan denyutan dari jiwa mereka, dan mereka ketakutan. Pada saat ini, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari neraka terate hijau meskipun mereka menginginkannya. Seolah-olah seluruh neraka terate hijau diselimuti oleh kekuatan wilayah Dewa Iblis, membentuk alam semesta yang unik. Dan mata Dewa Iblis ini dilemparkan oleh Siaping dari reruntuhan kuil sejati Dewa Iblis. Dia meminjam kekuatan Dewa Iblis sejati untuk menampilkan sebagian dari kekuatan Dewa Iblis sejati dan menggunakan domain Dewa Iblis. Tujuannya adalah membunuh semua monster kosong ini. Meskipun sayang sekali menyianyiakan kesempatan kartu trufnya, dia tidak punya pilihan lain selain menggunakannya sekarang. Jika dia tidak menghancurkan semua monster kosong ini, dia mungkin tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba, suara mekanis datang dari kehampaan, mencapai kedalaman kesadaran setiap monster kehampaan, siapa kamu, dari mana asalmu. Suara ini meresap ke setiap sudut jiwa monster kehampaan. Ini adalah suara dari jiwa. Bahkan jika mereka tidak mahir dalam bahasa satu sama lain, mereka masih bisa mendengar kesadaran satu sama lain. Mereka secara tidak sadar ingin membalas. Tapi pada saat ini, pemimpin monster kehampaan tersadar kembali dan meraung dengan marah, kamu tidak bisa mengatakannya. Apakah kamu ingin mati? Apa? Semua monster kosong tersadar kembali dan sangat terkejut. Jiwa mereka telah dipenuhi dengan segel ilahi yang kejam, dan mereka sama sekali tidak dapat mengungkapkan asal-usul mereka. Jika mereka mengungkapkannya, bahkan jika mereka tidak memiliki kesadaran apapun, mereka akan langsung terbunuh oleh kekuatan segel. Ini adalah segel mutlak. Faktanya, karena alasan inilah mereka tidak berkomunikasi dengan iblis. Mereka takut dalam proses komunikasi, mereka akan mengungkapkan sejumlah besar informasi tentang monster kosong dan memicu segel jiwa. Seketika, monster kosong itu menutup mulutnya, tidak berani membocorkan sedikitpun auranya. Tapi ini juga yang ingin dilihat siaping. Di bawah domain Dewa Iblis Sejati, kehidupan apapun yang dipertanyakan oleh Dewa Iblis Sejati tidak bisa tidak menjawab atau berbohong. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Menjarah kehidupan dan mengubahnya menjadi patung batu. Inilah kekuatan hukum sebab akibat. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, monster hampa yang menutup mulutnya tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan Dewa Iblis yang tak berbentuk dan kejam telah meresap ke setiap sudut tubuh mereka, bahkan memasuki jiwa mereka. Dengan beberapa suara retakan, mereka melebarkan mata dan menyadari bahwa tubuh mereka dalam keadaan membatu. Sebelum mereka bisa melakukan perlawanan, seluruh tubuh mereka telah berubah menjadi patung batu yang hidup. Seketika, ratusan juta patung batu berdiri di setiap sudut neraka teratai hijau. 2.629 Sial, inilah kekuatan Dewa Iblis Sejati. Ekspresi pemimpin monster hampa berubah drastis. Ia segera teringat bahwa ini adalah kekuatan mengerikan dari Dewa Iblis Sejati. Di bawah wilayah Dewa Iblis Sejati, tidak ada makhluk hidup yang diizinkan berbohong, dan mereka harus menjawab ketika ditanyai oleh Dewa Iblis Sejati. Jika salah satu aturan dilanggar, tidak peduli seberapa kuatnya, bahkan jika dia adalah Dewa Iblis dengan level yang sama, nyawanya akan diambil dan dia akan membatu sepenuhnya. Ini adalah kekuatan Demon God yang tidak masuk akal. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Iblis mewarisi kekuatan Dewa Iblis Sejati? Bukankah dikatakan bahwa tidak ada makhluk hidup yang dapat mewarisi warisan ini? Kenapa muncul lagi? Monster kosong berteriak. Ia bisa merasakan kekuatan domain Dewa Iblis Sejati yang ada di mana-mana di kedalaman kehampaan. Kekuatan membatu sepertinya menyebar ketubuhnya, mengubahnya menjadi patung batu. Pada saat ini, kekuatan Dewa Iblis Sejati berada pada kekuatan penuh, meliputi area miliaran tahun cahaya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Iblis tak terkalahkan yang ditemui di kuil. Jika itu adalah kekuatan Dewa Iblis Sejati saat ini, tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dimiliki Iblis tak terkalahkan itu, bahkan jika mereka memiliki selusin perahu paramita, itu tidak akan berguna. Mereka akan langsung ketakutan, tidak bisa melarikan diri. Aku akan bicara, aku akan bicara, kita dari. Beberapa monster hampa tidak dapat menahan rasa takut akan kematian, karena jika mereka dibatu oleh kekuatan Dewa Iblis Sejati, mereka tidak akan dapat bangkit kembali bahkan jika mereka mati. Bahkan jiwa mereka akan membatu di tempat ini, selamanya tenggelam dan mati total. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, mencoba mengatakan sesuatu. Namun, sebelum monster kehampaan ini dapat berkata apapun, tiba-tiba, dari kedalaman kehampaan, kekuatan karma misterius menembus dimensi yang tak terhitung jumlahnya seperti kilat hukuman ilahi. Dong dong dong. Dalam sekejap, tubuh monster hampa yang mencoba membocorkan rahasianya hancur berkeping-keping, dan bahkan jiwa mereka tersebar seluruhnya, menghilang dari dunia ini dan menghilang ke dalam ketiadaan. Hem. Tetap berada di kedalaman kuil, Xia Ping, yang menggunakan kekuatan kuil untuk merasakan setiap sudut neraka teratai hijau, mau tidak mau menyempitkan matanya. Dia mengira dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjelajahi rahasia monster kosong ini, tapi dia tidak menyangka akan gagal. Eksistensi yang menakutkan itu sepertinya memiliki kendali yang sangat ketat terhadap monster-monster kosong ini. Tidak ada celah sama sekali, dan tindakan membocorkan informasi apapun juga akan menyebabkan kematian monster kosong ini. Namun, kenyataannya, dia juga menggunakan mekanisme seperti itu untuk membunuh monster kosong ini dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa inilah yang disebut terlalu pintar demi kebaikan diri sendiri. Baginya, tujuan utamanya telah tercapai. Adapun rahasia monster hampa, belum terlambat untuk menjelajahinya di masa depan. Kecelakaan gelombang-gelombang Detik berikutnya, monster kosong yang tidak berani membocorkan informasi apapun langsung terkikis oleh kekuatan Dewa Iblis Sejati. Mereka melebarkan mata dan menyaksikan tubuh mereka membatu sepenuhnya. Hanya dalam waktu beberapa saat, puluhan miliar monster hampa yang mencoba menghancurkan seluruh neraka teratai hijau berubah menjadi patung batu tak bernyawa. Pada saat ini, sepertinya seluruh neraka teratai hijau telah berubah menjadi tempat tanpa kehidupan. Semuanya sunyi-senyap. Dewa Iblis Sejati terlalu kuat. Xia Ping langsung berseru tanpa henti dengan kekaguman saat melihat adegan ini. Seberapa hebatkah puluhan miliar monster spasial ini? Mereka menyapu dunia dan menghancurkan segalanya. Mereka membante Iblis-Iblis yang tak terkalahkan itu sampai-sampai melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan, menyebabkan banyak korban jiwa. Awalnya, ada ratusan triliun setan di neraka teratai hijau. Namun, mereka semua dimakan oleh monster kosong ini dan diubah menjadi makanan di perut mereka. Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Itu sudah cukup untuk membuat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di neraka gemetar ketakutan. Namun, setelah kekuatan Dewa Iblis Sejati dilepaskan, puluhan miliar monster kosong langsung terbunuh hanya dalam waktu beberapa saat. Jika masalah ini menyebar, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan ketakutan setengah mati. Ini adalah kekuatan Dewa Setan Sejati. Ia menguasai segalanya. Dan kematian puluhan miliar monster hampa tampaknya telah mengkhawatirkan keberadaan dunia bawah. Seketika, aura kematian yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kedalaman kehampaan, membentuk pusaran gelap besar di langit di atas neraka teratai hijau. Ratusan juta tengkorak hitam tampak muncul di kedalaman pusaran gelap. Mereka memancarkan aura kegelapan, teror, kematian, melahap, dan banyak lainnya. Sungguh mengerikan, seolah melambangkan akhir dari kematian. Seolah-olah setiap tengkorak hitam mewakili suatu jenis kematian. Ketika tengkorak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, kekuatan yang mereka pancarkan sungguh tak terduga, dan itu memanfaatkan hukum alam semesta. Hah! Siaping menyipitkan matanya, dia bisa merasakan teror dari ratusan juta tengkorak hitam. Seolah-olah mereka tidak kalah dengan dewa setan sejati. Energi kematian yang tak terduga ini sungguh mengerikan. Dia tahu bahwa tengkorak hitam ini pastilah master di balik monster-monster kosong itu. Untungnya, dia tidak tahu seberapa jauh jarak Tuan Misterius ini. Kalau tidak, jika Tuan Misterius ini ada tepat di depannya, dia pasti sudah mati. Pakar seperti itu bukanlah seseorang yang bisa diatolak pada levelnya saat ini. Pada saat ini, tengkorak hitam berbicara, pewaris dewa iblis sejati membunuh rakyatku dan menggagalkan rencanaku. Aku akan mengingat masalah ini. Dalam waktu dekat, aku pasti akan mencari keadilan untukmu. Aku tidak akan beristirahat sampai aku mati. Suara yang dingin, kuno, dan mematikan bergema terus-menerus. Suara ini sepertinya mengandung kutukan. Kekuatan kutukan tanpa nama berubah menjadi runia abu-abu yang sangat kompleks dan mendalam. Mereka seperti belatung di tulang, mencoba menembus ruang waktu tanpa akhir dan menempel pada jiwa Siaping. Apa? Ekspresi Siaping berubah drastis. Dia merasakan jika kutukan kematian ini mengenai jiwanya, itu mungkin seperti koordinat kematian. Dia memperkirakan keberadaan tak dikenal ini akan menggunakan koordinat kutukan ini untuk menemukannya. Bahkan jika dia melakukan perjalanan ke ujung alam semesta, keberadaan yang tidak diketahui ini mungkin bisa membunuhnya. Dia pasti tidak bisa membiarkan keberadaan yang tidak diketahui ini terjadi begitu saja. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Melahap. Dalam sekejap, avatar gaya miliknya terbang dan langsung melahap rune kutukan. Pada saat yang sama, kekuatan rune kutukan dipindahkan ke peti mati hitam kutukan. Suara mendesing gelombang-gelombang. Segera, kekuatan kutukan yang mengerikan itu dilahap seluruhnya oleh peti mati hitam kutukan seperti setetes air yang jatuh ke laut. Hah. Keberadaan yang tidak diketahui juga mengejutkan. Dia tidak menyangka kekuatannya tidak akan berguna sama sekali. Hilang begitu saja tanpa jejak. Pewaris Dewa Iblis sejati, kamu cukup mampu. Aku akan mengingatmu. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Boom gelombang-gelombang. Detik berikutnya, setelah mengucapkan kata-kata ini, pusaran gelap juga menghilang. Tengkorak hitam itu sepertinya menyatu ke dalam kehampaan. Semua kegelapan, kematian, dan kekuatan kutukan lenyap sepenuhnya. Semuanya kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 2.630 Sial, apa itu tadi? Saat ini, Siaping berkeringat deras. Dia menemukan punggungnya hampir basah kuyuk, dan jantungnya bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu dekat dengan kematian. Untungnya, dia memiliki banyak kartu truf dan dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan kutukan tersebut. Jika tidak, makhluk misterius ini akan mampu membunuhnya hanya dengan pikiran dari jarak yang tidak diketahui. Tadi itu sangat berbahaya. Sial, bukankah mereka sudah lama mengatakan bahwa tidak ada dewa iblis di neraka? Apa latar belakang pria itu tadi? Siaping mengepalkan tangannya. Dia ketakutan. Sejujurnya, keberadaan misterius itu jelas merupakan keberadaan menakutkan yang jauh melampaui iblis yang tak terkalahkan. Kekuatan pihak lain telah mencapai tingkat yang tak terduga. Jika dia tidak tinggal di kuil sejati dan memiliki banyak kartu truf, keberadaan seperti itu bisa dengan mudah membunuhnya dalam sekejap. Tidak mungkin dia bisa menolaknya. Hanya bisa dikatakan bahwa keberadaan misterius yang mengendalikan monster kehampaan berada di luar imajinasi. Ini adalah kehidupan yang tak terduga. Bip-bip gelombang. Pada saat ini, suara sistem berbunyi, selamat kepada Tuan Rumah. Anda telah menyinggung sejumlah besar iblis dan monster kosong. Kali ini, Anda telah memperoleh sejumlah besar kristal kebencian. Saat ini, Tuan Rumah memiliki total 9500 kebencian kristal. Saya harap Anda dapat terus bekerja keras. 9500 kristal kebencian Mendengar suara sistem, Siaping segera menjadi tenang. Perilakunya kali ini kurang lebih mempunyai beberapa manfaat. Dia telah memperoleh total sekitar 1000 kristal kebencian. Terlebih lagi, dia hanya kekurangan 500 kristal kebencian untuk mendapatkan 10.000 kristal kebencian, yang setara dengan 1 triliun poin kebencian. Saat itu, dia yakin bisa mendapatkan hadiah besar dari sistem. Namun, dia tidak tahu hadiah apa yang akan diberikan sistem kepadanya. Dia percaya bahwa itu tidak akan lebih lemah dari hadiah besar sebelumnya. Pada saat yang sama, dia yakin tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan 500 kristal kebencian. Pada saat ini, suara gembira dan syukur terdengar. Itu adalah wasiat asli neraka teratai hijau. Terima kasih, pewaris Dewa Iblis, karena telah menyelamatkan neraka teratai hijau. Anda akan mendapatkan persahabatan neraka teratai hijau. Tiba-tiba, siapin merasa seluruh neraka teratai hijau bahagia. Dalam radius ratusan juta tahun cahaya, kekuatan asli neraka yang tak terhitung jumlahnya menyatakan keinginan mereka untuk dekat dengannya. Seolah-olah dia telah menjadi putra dao surgawi. Dia bisa dengan mudah mengerahkan kekuatan asli neraka teratai hijau. Seolah-olah dia bisa berdiri di neraka teratai hijau dan mengerahkan 50 persen kekuatan tempurnya. Ini adalah bonus yang cukup menakutkan. Jika dia tetap tinggal di neraka teratai hijau, mungkin tidak ada iblis yang bisa menandinginya. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Pewaris Dewa Iblis, aku ingin tahu apakah kamu bersedia menjadi penguasa neraka teratai hijau. Pada saat itu, suara kehendak asal neraka teratai hijau bergema di lautan kesadaran siaping. Apa? Siaping mengedipkan matanya. Penguasa neraka teratai biru. Apa artinya ini? Mungkinkah dia ingin aku menjadi penguasa neraka teratai hijau? Sejujurnya, dia telah melahap esensi neraka yang membara dan menjadi penguasanya. Tapi sekarang, inti dari neraka teratai hijau mengundangnya untuk menjadi penguasanya. Dia mendapati semuanya tidak dapat dibayangkan. Kehendak asal neraka teratai hijau sepertinya merasakan pikiran siaping. Sangat mudah untuk menjadi penguasa alam eksistensi neraka tingkat dasar dan menengah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyempurnakan esensi dari alam eksistensi neraka tersebut, dan Anda secara otomatis akan menjadi penguasa alam eksistensi neraka tersebut. Namun eksistensi neraka tingkat tinggi alam berbeda. Esensi mereka lebih dari 1 juta kali lebih kuat daripada alam eksistensial neraka tingkat menengah. Bahkan iblis dari alam tak terkalahkan pun tidak dapat memurnikan esensi mereka. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjadi penguasa alam eksistensial neraka tingkat tinggi, Anda harus terlebih dahulu memperoleh pengakuan atas kehendak asal alam eksistensial neraka tingkat tinggi. Jika tidak, Anda tidak akan pernah berhasil. Jadi begitu. Siaping tiba-tiba menyadari. Ternyata menjadi penguasa alam eksistensi neraka tingkat tinggi jauh lebih sulit daripada menjadi penguasa alam eksistensi neraka tingkat menengah dan rendah. Pertama-tama, esensi dari alam eksistensial neraka tingkat tinggi terlalu kuat. Jika Anda ingin menyempurnakannya sepenuhnya, Anda harus mencapai level Dewa Iblis. Namun ahli seperti itu pada dasarnya tidak ada di neraka. Oleh karena itu, hampir tidak ada iblis yang dapat memurnikan esensi alam eksistensi neraka tingkat tinggi, dan sangat sedikit iblis yang dapat menjadi penguasa alam eksistensi neraka tingkat tinggi. Namun, bukan berarti hal itu tidak mungkin. Jika Anda ingin melakukan itu, Anda harus mendapatkan pengakuan dari kehendak asal alam eksistensial neraka tingkat tinggi. Jika Anda memperoleh pengakuannya, maka menyempurnakan esensinya secara alami akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Masalahnya adalah jika Anda ingin mendapatkan pengakuan atas kehendak asal alam eksistensial neraka tingkat tinggi, Anda harus memberikan kontribusi yang besar pada alam eksistensial neraka tingkat tinggi. Jika tidak, mustahil untuk berhasil. Dari zaman kuno hingga sekarang, siapa yang tahu berapa banyak iblis tak terkalahkan yang ingin mendapatkan pengakuan atas kehendak asal alam eksistensial neraka tingkat tinggi, namun sia-sia. Lagi pula, terlalu sulit untuk mendapatkan pengakuan atas kehendak asal dari alam eksistensial neraka tingkat tinggi. Tapi Xiaoping berbeda sekarang. Dia praktis menyelamatkan neraka teratai hijau dari kehancuran ketika berada di ambang kehancuran. Dengan kata lain, dia telah menyelamatkan neraka teratai hijau. Ini tentu saja merupakan kontribusi besar bagi neraka teratai hijau. Seluruh neraka teratai hijau sangat berterima kasih kepada Xiaoping karena telah menyelamatkan nyawanya. Pada saat yang sama, karena identitas Xiaoping sebagai penerus dewa iblis sejati, kehendak asal pesawat eksistensial neraka teratai hijau semakin menyetujui Xiaoping. Jika iblis setingkat dewa iblis mengendalikan neraka teratai hijau, maka itu akan sangat bermanfaat bagi neraka teratai hijau. Jika mereka diserang oleh monster kosong di masa depan, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Dapat dikatakan bahwa penguasa alam eksistensial neraka tingkat tinggi dan kehendak asal alam eksistensial neraka tingkat tinggi saling melengkapi. Itu seperti hubungan simbiosis, dan akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Pewaris dewa iblis sejati, apakah kamu bersedia menjadi penguasa neraka teratai hijau? Pesawat eksistensial neraka teratai hijau bertanya lagi. Saya bersedia? Jawab Xiaoping. Sejujurnya, kesempatan untuk menjadi penguasa kehendak asal alam eksistensial neraka tingkat tinggi adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia melewatkannya, dia mungkin akan tersambar petir. Terlebih lagi, jika dia menjadi penguasa kehendak asal alam neraka tingkat tinggi, dia pasti akan mendapatkan kehendak asal neraka dalam jumlah besar, yang akan sangat bermanfaat baginya. Itu juga akan memungkinkan garis keturunan Helvire Golden Crow miliknya berkembang lebih jauh. Tidak ada alasan untuk tidak menyetujui hal sebesar ini. Itu hebat. Mendengar jawaban ini, kehendak asal dari pesawat eksistensial neraka teratai hijau sangat gembira. Tuanku, terimalah neraka asal usul teratai hijau. Mulai sekarang, kau dan aku akan hidup dan mati bersama. Ledakan. Dalam sekejap, masa besar kekuatan asal neraka berwarna hijau, yang tampak seperti kekacauan utama, datang dari kehampaan dan langsung mengalir ke tubuh Xiaoping. Selamat menikmati.